Hai guys, welcome back to my channel So ini sekarang aku udah siap-siap By the way, kayaknya kalo nonton vlog aku Selalu pergi-pergi terus ya Karena emang kita tuh kayak jarang banget gitu di rumah Dan hari ini itu adalah Hari Sabtu Witches dimana Biasanya di tempat aku itu ada kayak Farmer Market gitu loh Jadi biasanya mereka tuh bakal jual-jualin Barang yang mereka bikin sendiri dan kadang tuh Aku suka beli karena kadang tuh yang mereka bikin tuh Unik-unik dan lucu-lucu So sekarang kita langsung aja berangkat Dan si Kapan sudah nunggu disana by the way Karena kan sekarang si Kapan sudah lagi kerja Jadi dia sekarang lagi nunggu Karena abis itu kita mau sekalian makan siang Oke, are you ready kak? Kakak juga udah siap Kalo gitu langsung aja kita berangkat Wow, gile Dingin cuy Kunci pintu dulu guys, jangan lupa kunci pintu Eh Aduh, kuncinya nyangkut By the way guys, tadi pagi aku kayak ngeliat salju Tapi dia tuh langsung hilang gitu loh Jadi kalo misalnya saljunya aku taro di tangan gini Dia kayak langsung meleh gitu Itu artinya kita bakal bentar lagi bakal dapet salju Yeayy Gue pengen bikin es Apa namanya? Es serut Tapi kita gak punya sirupnya Apa kita ke toko Asia ya? Jangan deh Tunggu aja dua minggu lagi Soalnya nanggung Soalnya kalo udah mau natal gini Pasti harga-harga tuh nanti bakal naik gitu loh Jadi nanti kita tunggu setelah selesai natal aja Baru nanti kita belanja Jamie semangat banget mau ketahun Kita mau kemana kakak? Kita mau kemana? Kita mau kemana? Where are we going? We're going to the market We're going to the market Let's go, hold mommy's hand Hold mommy's hand Oh ada permen Do you have candy in your hand? Alright There you go Dia udah mulai pake topinya Eh ini salju bukan sih? Oh bukan guys hujan Oke guys Kita udah jemput ke Fons Tuh dia di belakang Jadi sekarang kita mau langsung aja ke market Karena aku udah bisa liat tuh disini banyak banget market Tapi aku tuh gak tau mereka punya yang jual makanan atau enggak Karena kan aku jemput si Fons kan emang karena pengen makan siang Jadi semoga aja mereka kayak ada yang jual makanan-makanan gitu Kayak burger atau apalah You ready? Okay Okay Oh showy lah Ya Oh dia lagi ceritain harinya sama dadinya Oke Tuh guys Ini dia yang kayak farmer market yang aku bilang Tuh jadi mereka tuh kayak nyewa tenda gini Terus mereka jualan deh Ini sampe ujung sana tuh banyak banget Tuh Shall we look for a burger? Hamburger Nanti kita liat satu-satu ya Iya kita liat yang ada jual makanan dulu Tuh tuh jual baju-baju Tuh ada jual candle Ini lucu banget Tuh Iya we're going out later Ini jual apa? Jual bunga-bunga gitu lucu banget Oh ini ada yang jual burger Do you want this? Ini ada yang jual burger guys Apa kita beli aja ini ya? Oke guys jadi kita bakal beli burger yang tadi Yang di depan itu Tapi antrinya lumayan Jadi kita harus nunggu dulu sekitar kayak 4 antrian gitu Dan sekarang tuh hujan dong Jadi kita sambil ngantri sambil hujan tuh Wanginya udah kecium banget Wangi-wangi dari bawang-bawang bayinya enak banget Tapi nanti kita beli coffee-nya disitu Soalnya si Capons gak mau beli coffee yang dari si burgernya Gak tau kenapa Katanya cuma pecinta coffee yang ngerti Jadi mungkin rasanya kurang strong atau gimana So ya Kita ngantri dulu guys Tuh mereka punya burger, cheeseburger, hotdog, sausage, bacon Ada tambahnya juga Bisa tambah pake telur Tambah 10 ribu ekstra tuh guys Tuh Wih Smell so good Wanginya Gak nahan Sorry, thank you Hello, love your hands Very good, thank you You're alright Hello, see you, girlfriend Hello, love Lovely, thank you Cheers Look Jamie, you have to remember Look, you've got two What do you say? Thank you Thank you I can put one You want me to put in your pocket, darling We put one in the bag Lovely, thank you Bye Guys, kita udah dapet burgernya So sekarang kita mau beli coffee dulu Tapi kita masuk kesini harus pake masker Kakak Kakak Loh, kirain dia ikut Dia nunggu di luar Hmm, biasanya aku pesen brownies Tapi udah abis browniesnya Oh, ini ada deh guys Masih baru nih browniesnya Wow, nanti kita kesini ya beli brownies Masih baru-baru nih Masih fresh tuh Ada kakek juga Kita lihat dong Hmm, yummy Kita masih nunggu si coffee-nya disini aja Jadi biar gak di tengah jalan Tuh Wow Ini lucu banget uratnya Jamie Where is Jamie? Yeehee Ada yang nyanyi-nyanyi guys Tuh, lihat di ujung sana Tuh, jadi mereka tuh Terus panduknya bilang Help the homeless Untuk yang gak punya rumah Jadi mereka nyanyi-nyanyi Jadi orang bisa kasih sumbangan disana By the way, kita berdiri di samping ini Enak banget wanginya Woo Jamie mau kasih koin guys Di mana yang putih koin dah ya Putih koin Come on then Dia malu-malu Ayu kak Go on Gimana sih dia malu-malu Beb Go on with him, Beb Dia malu-malu mau naruh koinnya You're welcome It's in Thank you No worries Say bye-bye dong kakak Bye-bye Kita lanjut sampai ujung sana ya guys Aduh Dingin banget Langan aku gemeteran Ada yang jual painting guys Lihat gak? Ini kayaknya painting dari stone gitu deh Nice Tuh dia jual gambar-gambar gini Hai Which one do you think it's really stone for Peter and Opa? Perespun 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 For Peter Yeah, yeah Okay, what about for Opa? For the shop, mungkin This one? This one or this one? The farmer market Because that's all this This one's a typical stone, isn't it? As it should be I know I know I know Is it once a month? Yeah, it's the last day of every month But they never do it in January So it's a bit quiet in January Yeah Yeah, yeah, yeah So I'm just thinking either this or What is this? For the shop Oh, this is with your shop, isn't it? Guys, kita beli kartu Ini jadi kayak buatan sendiri gitu loh Dia harga lebih mahal Tapi kayak spesial gitu Aku beli dua Satu buat mertua aku Satu lagi buat opah kita Hihi Kalau ini dia jual pie gitu Tuh, makanan-makanan It's nice, isn't it? Dan ini tuh cuma sekali sebulan guys Jadi Nggak sering-sering Nanti kalau udah malem Di atas tuh lampu-lampunya nyala Jadi lebih bagus lagi Suasananya Tadinya itu bangkrut guys Tutup Tapi mereka buka lagi tuh kafenya Kaka bingung ngeliatin itu Ada omret juga loh guys And it's nice Nih, mereka nih jual madu-madu sama lilin Ini lucu banget buat kado-kado gitu Guys, kafons harus balik lagi ke tempat kerja Soalnya Dia tadi cuma makan siang aja Jadi sekarang kita Say bye-bye itu kafons Oh Doggy-nya mau ke dalam Ini jual alat-alat musik nih Wah ada gitar Wow Terus kita udah ngedrop si kafons Dan sekarang tuh kita harus Beli kartu ke dalam sini Jadi aku harus pakai masker Bentar ya Soalnya Anaknya Siapa ya bilangnya ya Anaknya Kakaknya si Fons Itu tuh baru lahiran Jadi kita harus beli Kartu Untuk ngucapin selamat Aduh Oke Yuk Masuk yuk Ayo kakak Kartu Kartu untuk baru lahiran Kayaknya di bagian sini Oh ini lucu banget Oh ini lucu banget Marknya Ini lucu banget guys Kayak kita nyari kartu Tapi ini lucu Tapi ini lucu Ini lucu By the way By the way Oh ini lucu Kita nyari lampu guys Buat di dapur Yang mana ya Aku galuh Nih aku tuh perlu lampu yang kayak gini Tapi yang warnanya putih Oh ini nih ada white light nih Coba kali ya Apa ini Ini warnanya warm white Aku tuh gak mau yang lampu kuning Maunya yang putih Kalau warm white kan dia jatuhnya kan kuning ya Coba kali ya Kalau ini Kuning juga Aku tanya aja deh sama Mas-masnya takutnya salah Guys aku mau nyari sesuatu dulu Untuk adonya si Kak Fons Iya Kita harus nyari Kado nya si Kak Fons Ada salah satu yang belum aku beli Jadi sekarang kita Cari dulu By the way tinggal 6 hari lagi Abis itu Christmas guys Iya kak Mam he ya Dia ketinggalan Tada Oke So aku udah tau tempat Tempatnya dimana Jadi kita tinggal Kesana sekarang Biar langsung bayar Hai guys Kita udah di rumah Dan aku Sambil nunggu si Kak Fons Jadi sambil makan aja Aduh dingin banget Pas tadi kita udah makan burger kan Tapi lapar lagi Beginilah Keadaan Kalau dingin Maunya makan terus Jadi Aku udah masak indomie Tuh liat Lihat kan gak Indomie Pakai telur Pakai cabai Biasanya sih Pakai tomat Atau gak Toge gitu Tapi lagi gak ada Terus juga tadi aku beli Kayak nasi Yang tinggal dimasukin Di microwave Terus dia tinggal Di microwave 3 menit Langsung jadi Jadi nasinya Panas 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 banget Hujan-hujan kayak gini Di luar Makan kayak gini Aduh Ini surga banget guys Tuh liat Asik mesin Mana-mana The best The best Hmm Hmm Kalian juga gitu gak sih Kalau di rumah, kalau makan indomie Pakai nasi Udah karbohidrat, tambah karbohidrat lagi Hai guys, ini sekarang udah malam Sekitar jam sembilanan dan kita baru pulang Tadi dari invitation Jadi tadi kita diundang sama Mantan bosnya si Kavons untuk makan Di rumahnya, jadi tadi aku Kayak gak enak gitu waktu mau ngevlog Karena kan ini jatohnya kayak ke bosnya Bukan kayak cuman temen aja, jadi aku pikir Yaudah aku kasih mereka privacy Aku tuh hari ini tuh kayak gak capek Masih banyak tenaga Tapi ini tuh udah malam Jadi aku gak tau mau ngapain, padahal tadinya Aku tuh mikir kayak aku masih mau bawa Kalian kemana gitu, mau jalan-jalan Tapi aku mikir ini kan udah jam sembilan Kalau di Jakarta mungkin masih pada banyak yang buka gitu Kayak mau makan di pinggir jalan Atau mau kemana Kalau disini kan semuanya tuh apa-apa Tutup jam enam gitu Itu dia bedanya sama di Indonesia Kalau di Indonesia, mall itu kan tutup malam ya Kadang kayaknya aku dulu di Jakarta sampai jam sebelas Setengah dua belas Masih nongkrong-nongkrong aja di mall gitu Sedangkan kalau disini Mall yang di Birmingham itu Tutup jam Delapan tiga puluh Jam sembilan semuanya udah ditutup Dan Kalau cuman yang shop-shop biasa gitu Itu jam Enam Atau jam delapan gitu Itu udah tutup Jadi disini tuh tutupnya lebih cepet Daripada di Indonesia gitu Jadi jam sembilan Obviously udah gak ada lagi yang buka Dan restoran juga udah gak ada yang buka Padahal aku tuh kayak pengen masih Nongkrong-nongkrong gitu dimana Tapi karena gak ada Yaudah kita pulang Dan Sekarang si Kavons lagi sama Jamie di bawah Mereka lagi main-main So Aku pikir Hari ini tuh aku mau Coba untuk bersantai Karena dari kemarin kan aku pengen Banget tuh berendem-berendem Tapi karena gak ada orang di rumah Jadi aku takut untuk berendem Takutnya Ada yang ketak lah Ada yang masuk rumah gitu Aku emang parnoan Sorry guys Jadi aku pikir Mumpung lagi ada orang Mumpung lagi ada Kavons di bawah Jadi aku sekarang mau berendem Mau santai-santai Dan Sebenernya aku tuh pengen ngecat rambut loh Tuh liat Karena cat rambut aku tuh udah turun banget Sampai sini Nih Tapi karena Udah malem Yaudah lah ya Gak usah Takutnya nanti malah Gak kena semua Kalian tau aku rabun Ntar bagian sini di cat Bagian sini enggak Jadi yaudah Tunggu besok aja Kalau gitu kita ngecatnya Jadi sekarang kita mau siap-siap Untuk Bah dulu Oke Tunggu besok aja Tunggu besok aja Tunggu besok-santai Tunggu besok-santai selamat menikmati guys ini bathnya udah jadi dan aku tinggal masuk aja cuman karena aku gak punya yang kayak papan untuk board gitu disini, untuk kayak naro laptop jadi aku improvisasi pake meja ini, jadi aku sambil berendam disitu, aku sambil bisa nonton, dan sekarang tuh aku lagi nonton Friday Night Dinner ini film kesukaan kita, jadi ya, kayak ginilah pemandangan aku bersantai guys, aku udah selesai bath, dan sekarang aku mau ngedit, by the way aku masih harus cuci muka sama sikat gigi tapi biasanya aku tuh cuci muka sama sikat gigi kalau udah mau tidur, jadi kayak biar lebih fresh gitu, so sekarang aku mau ngedit dulu, so aku bakal udahi dulu videonya disini kalau kalian suka video ini, jangan lupa keep it a thumbs up dan buat kalian yang belum subscribe jangan juga lupa untuk subscribe, supaya aku makin semangat bikin videonya, so ya kita ketemu lagi besok, bye